Orang yang pariaya dukun itu batal Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan Dukun itu adalah supranatural yang berkaitan dengan goib Mana, daus, mana Gak ada kata-kata goib Lok Halo Sobat Fakta Nah Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Memang Firdaus ini sembarangan kalau ngomong Tanpa bukti, tanpa data, dan asal aja Firdaus Uiwobu Seorang pengacara dukun dari asosiasi dukun Indonesia ini Ditampal oleh netizen dengan kamus besar bahasa Indonesia Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarim Nggak percaya dukun Sama dengan tidak percaya agama Ya iyalah Kalau orang bodoh Pasti analoginya miring Kenapa saya tegaskan disini Nggak percaya dukun, nggak percaya agama Karena dukun itu bagian daripada agama Khususnya agama Islam Jadi orang yang nggak percaya dukun Batal sahadatnya justru Iya benar Sahadatnya bisa batal Harus percaya dukun Iya Harus percaya dukun Jangan lupa mustri Gimana sih? Memang dukun apa? Apa dulu? Mungkin kita nggak boleh percaya agama musri Perdebatan soal kata dukun Memang terus saja melebar Hal ini dimulai dari Marcel yang mengatakan bahwa Dukun kalau nggak cabul Ya nipu Tapi yang dimaksud Marcel ini adalah Dukun yang Seakan-akan tahu dan sok tahu Dengan hal goib Inilah yang nampaknya diserangkan Oleh pengacara Firdaus Kepada Marcel Radival Karena pengacara Firdaus akan Mengundang ahli bahasa Saksi ahli Untuk Memenjarakan si Marcel Radival Nah sekarang coba kita tes Kita lihat Apa sebenarnya arti dukun itu Dalam KBBI Seperti yang dikatakan oleh Firdaus Oyobo Dukun Ini dari KBBI ya guys Adalah orang yang mengobati Menolong orang sakit Memberi jampi-jampi Mantra Guna-guna Dan sebagainya Jadi tadi Firdaus ngomong Dukun adalah yang tahu Hal-hal goib Nah memang itulah Yang dimaksud oleh Marcel Berarti yang dimaksud Marcel Bukan dukun Yang berarti Di KBBI ini Kemudian disitu ada Banyak juga Kata yang disematkan Dengan dukun Yaitu dukun beranak Dukun cala Dukun jampi Dukun japa Dukun klinik Dukun yang membuat Dan memberi guna-guna Atau kekuatan gaib Nah inilah yang dimaksud Mungkin ya Dukun klinik Jadi bukan Dukun Dukun yang lain Ada dukun santet Dukun yang memiliki Kemampuan menggunakan Kekuatan sihir Terhadap manusia Ini juga membantah Pengertian dari Firdaus Oyobo Yang tidak mau Dikaitkan Dukun santet Antara penyihir Dengan dukun Seperti yang Dikatakan di podcastnya Atta Halilintar Bahwa Rasulullah Itu melarang Untuk pergi ke dukun Tapi kata Firdaus bukan Dukun itu yang dimaksud Tetapi penyihir Sementara di KBBI Ini ada jelas Ada dukun santet Yaitu dukun yang memiliki Kemampuan menggunakan Kekuatan sihir Nah itulah yang dimaksud Oleh Marcel Dukun-dukun yang sok-sokan Berlaku gaib Tetapi ternyata Menggunakan trik Kemudian ada dukun siwer Dukun yang mempunyai Kekhususan Mencegah terjadinya Kesialan yang diakibatkan Oleh peristiwa Ada dukun susuk Dukun yang mempunyai Keahlian khusus Mengobati penyakit Dengan menusukan Jarum emas Pada bagian bawah kulit Ada dukun tenung Dukun yang memiliki Atau menggunakan Kekuatan gaib Terhadap manusia Ada dukun tiban Orang yang dalam waktu terbatas Mempunyai kemampuan Atau mengobati Suatu penyakit Karena adanya Kekuatan gaib Akibat Sebagai dukun Disini nampak Inkonsistensi Atau tidak konsistensi Pengacara dukun Karena Dia merujuk kepada KBBI Sementara Saat dikatakan Bahwasannya Rasulullah Melarang orang itu Pergi ke dukun Dan orang yang pergi ke dukun Tidak diterima Empat puluh hari amal ibadahnya Itu ditolak Karena yang dimaksud Bukan dukun Tetapi Penyihir Sementara Di KBBI Dukun-dukun Gaib itu Dikategorikan Sebagai penyihir Sementara yang dimaksud Marcel Sebenarnya bukan Keduanya Yang dimaksud Marcel adalah Yang sok-sokan Dukun Sok-sokan Mengerti hal gaib Dan Mempengaruhi Masyarakat Untuk percaya Kepadanya Tetapi Itu hanya Menggunakan Trik sulap Jadi Sebenarnya Dia tidak punya Kekuatan sihir Kekuatan gaib Atau macem-macem Hanya Mengandalkan Trik Para pesulap Sementara para pesulap Yang menggunakan Trik ajaib itu Tidak dianggap Sakti Mereka Para dukun yang menggunakan Trik dianggap Sakti dan dipercaya Bisa Melakukan ini Dan itu Sehingga menarik Banyak uang Dari masyarakat Itulah yang dibongkar Marcel Untuk edukasi Masyarakat Tidak percaya Dukun Sama dengan Tidak percaya Agama Ya iyalah Kalau orang bodoh Pasti Analoginya miring Kenapa Saya tegaskan Disini Tidak percaya Dukun Tidak percaya Agama Karena dukun Itu bagian Daripada agama Khususnya Agama Islam Jadi orang yang gak percaya Dukun Batal Sahadatnya justru Ini benar Sahadatnya bisa batal Tidak percaya Dukun Iya Harus percaya Dukun Tidak Nolak Mestri Gimana Dukun apa Apa dulu Mungkin kita gak boleh Percaya sama manusia Gimana sih Kok gak boleh Percaya sama manusia Ini lagi Salah Makan dukun Mampu Kamu salah lagi Pemahamannya Salah Ini yang harus diluruskan Karena Kalian-kalian Sudah terlanjur Bodoh Dikebiri oleh Orang-orang Ateis dan Komunis Masa harus percaya Dukun Dukun harus percaya Yang kita Siapa yang Dukun Kita harus percaya Adanya Dukun Adanya Kita harus percaya Dengan Dengan Dukun Adanya Dukun Kita percaya Ada setan Ada jin Dukunnya Ada kan Ada Dukun Baik Ada Dukun Nah Kamu cerah Jangan 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 Percaya Wah Kamu percaya Percaya Kamu Berbicara Ada Dukun Jahat Ada Dukun Baik Berarti Kamu Percaya Adanya Dukun Baik Dan Jahat Ada Si Dukun Ada Banyak Banyak Dukun Tapi kita Gak boleh Percaya Maksudnya Jangan Percaya Amas Dukun Adanya Dukun Ada Dukun Banyak Jangan Percaya Sama Dukun Yang mana Jangan Percaya Dukun Yang mana Anggap Aja Kamu Marsha Radiva Percaya 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 Terima kasih.